Inilah, hai dengan saya Febrian Di video ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan produk dengan cara lain, kalau di video lainnya sudah dijelaskan untuk cara mengaktifkan produk melalui notifikasi yang diberikan Tokopedia lewat chat Cara lainnya adalah dengan membuka langsung dari seller.tokopedia.com Oke, seperti ini pilih mana saja, bebas nanti setelah terbuka seller Tokopedia, Tokopedia seller klik di bagian sebelah kiri daftar produk lalu pilih produk yang non-aktif Nah disini akan muncul semua produk yang non-aktif di akun Tokopedia ini targetnya adalah seperti biasa seperti sebelumnya yaitu mengaktifkan produk yang stoknya sebenarnya ada di toko tapi di Tokopedia terdaftarnya kosong berbeda dengan cara sebelumnya kalau cara sebelumnya bisa dicari berdasarkan tanggal yang terbaru atau pertanggal disini ini tidak bisa dilakukan hal yang serupa karena disini tidak ada tidak ada tanggal tidak ada notifikasi tidak ada keterangan tanggalnya jadi harus melihat satu persatu seperti ini yang kedua bisa melakukan filtering data misalnya etalase yang kita mau pilih adalah produk yang herbal covid nah ini bisa di filter atau kita bisa urutkan berdasarkan produk terlaris terlebih dahulu dan tentunya yang paling diprioritaskan adalah produk terlaris yang kosong produknya laku tapi belum di set on itu aja sebenarnya kita ambil contoh satu misalnya ini Genizy 250 kg sekali lagi video tentang penjelasan cara mencari barang atau stok barang ada di video lainnya detailnya tidak akan dijelaskan disini Genizy 250 gram stoknya ada 2 nah maka kita masukkan disini 2 kita coba lagi misalnya ini cuka apel nutri grid ini secara sekilas tidak lihat ya tapi ini cuka apel karena banyak kalau bisa di cuka apel ada beberapa merek maka kita pakai SKU nya aja yang pertama yang kedua kita buka ini di tab yang baru supaya kita bisa melihat gambarnya jadi terlihat jelas mereknya apa atau keterangan di deskripsinya misalnya di deskripsinya ada keterangan ini adalah merek nutri grid yang kedua adalah melihat gambarnya ini mereknya nutri grid maka kita cari di software nutri grid seperti itu kalau misalnya di pencarian cuka apel cukup banyak nah karena stoknya ada maka kita set stok tersedia juga nah demikian cara mengaktifkan produk di marketplace Tokopedia melalui daftar produk yang non-aktif cara supervisor melakukan pengecekan adalah dengan random check yang kedua adalah dengan melihat daftar produk yang sudah diaktifkan di Excel jangan lupa tentang pelaporan aktifasi produk harus direport di sini penjelasannya ada di video lainnya penjelasan detailnya ada di video lainnya tentang cara membuat laporan di marketplace oke demikian mudah-mudahan bisa dimengerti dengan mudah jika ada yang perlu ditanyakan jangan sungkan barakallah fikum wasallahu ala nabiyina muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati